Pembongkaran rumah setelah bercerai serasa menjadi tren di Kabupaten Puan Rogo. Dari hasil penelusuran JTV Madiun, tercatat sudah empat kejadian pembongkaran rumah gara-gara suami istri berpisah. Pertama kali terjadi di desa Pengkol, Kecamatan Kauman pada 7 Maret 2020. Selang satu minggu kemudian, terjadi di desa Krebet, Kecamatan Jambon. Kemudian kembali terjadi di bulan Juni 2021 di desa Carangrejo, Kecamatan Sampung. 3 Februari 2020 di desa Gedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Dan yang terbaru di desa Karanglolor, Kecamatan Sukorejo pada tanggal 16 Februari 2022. Melihat fenomena tersebut, pengamat sosial Dian Suluh Kusuma Dewi angkat bicara dan menyebutkan bahwa membangun rumah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, peristiwa tersebut juga berdampak pada mental anak. Terlebih dengan pesatnya media sosial yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Jangan latah. Karena yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang mulus, pasti ada masalah. Jadi ketika ada masalah, itu ya sebaiknya bisa diselesaikan dengan keluarga. Karena kalau pengerusakan begini, itu sebenarnya kerugian materi itu tidak seberapa. Kalau dihitung-hitung secara nominal itu tidak seberapa. Dibandingkan dengan kerugian yang non-finansial. Kerugiannya apa? Misalnya, ini rumah tangga kalau sudah punya anak, anaknya kan pasti melihat mas. Melihat bapak-ibunya cekcok sampai rumah gitu, dibongkar. Itu pasti anak itu akan sakit hati. Pasti itu. Jadi kalau menurut saya ketika ada masalah, ya diselesaikan dengan baik. Kalau memang tidak bisa diselesaikan baik, ya berpisah nggak apa-apa. Tapi ya dengan cara yang baik-baik pula. Karena itu nanti kalau misalnya dibawa ke peradilan dan segala macam kan bisa dibagi secara adil di depan penghakim gitu. Bagaimana baiknya harta gunung gini. Tidak harus dirusak gitu. Karena membangun rumah itu kan yang pertama tidak hanya finansial, tapi juga mental, doa, waktu. Semuanya kan tercurah untuk membangun rumah. Tapi ketika rumah itu sudah bagus, dihancurkan itu sangat-sangat rugi kalau menurut saya. Dian Suluh menambahkan, berkomunikasi dari hati ke hati untuk mencari solusi merupakan jalan terbaik dibandingkan mementingkan ego dan gengsi masing-masing. Pasalnya, masih ada anak yang harus dijaga masa depannya. Ega Patria, JTV, Ponrogo.